Mereka rela kelaparan, ngutang, atau bahkan nyolong hanya untuk berdandan dan bergaya necis Mungkin kalau kalian punya teman yang kayak ngutang demi liburan atau makan mie instan di rumah yang cuma goceng Tapi ngopi puluhan ribu di Starbucks, itu belum ada apa-apanya Society of Ambience Makers and Elegant People atau disingkat LASAP Adalah sebuah subkultur yang berada di negara Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo Tepatnya di kota-kota seperti Brazzaville dan Kinshasa Sementara itu, orang yang mengandung paham LASAP ini disebut sapar Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu apa itu subkultur Subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka Negara miskin Nah, sebelum kita ngomongin soal LASAP ini, kita semua tahu ya kalau negara Kongo ini adalah salah satu negara termiskin Negara yang sering kekurangan air bersih atau bahkan kebutuhan dasar lainnya Tapi, sebenarnya negaranya itu nggak miskin guys Bahkan negara Kongo ini adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam paling kaya Di antara sederet negara di Afrika yang dikaruniai sumber daya alam berlimpah Republik Demokratik Kongo ini yang sangat berpotensi menjadi negara terkaya di muka bumi Sungai Kongo aja menyandang predikat berlapis kayak sungai terpanjang kedua di Afrika setelah sungai Nil di Mesir Kemudian, dia juga kedua terbesar di dunia setelah sungai Amazon Dan yang terdalam di dunia yang mencapai lebih dari 220 meter Belum lagi ditunjang iklim tropis dan tipikal hutan hujan lebat Tanah Kongo juga mengandung banyak sekali kekayaan alam yang bernilai mahal Emas, koltan, uranium, berlian, kobat Hingga minyak bumi yang menambah kekayaan negara tersebut Kenapa negara ini bisa menjadi negara miskin? Karena sumber daya alam melimpah ini yang membuat adanya korupsi besar-besaran yang dilakukan pemerintah Belum lagi adanya perebutan sumber daya alam yang dimulai dari zaman penjajahan Belgia yang sampai sekarang masih terjadi Lasap Lasap ini udah pasti bukan budaya asli orang Kongo ya guys Karena asal-usul pastinya juga simpang siur Karena banyak banget nih cerita yang mengatakan tentang sejarah bermulanya Lasap ini Salah satu cerita sejarahnya adalah ketika Kongo dijajah Perancis Jadi ada beberapa tuan tanah dari Perancis yang memberi upah kepada buru berupa pakaian Misi Perancis disini adalah untuk membudayakan orang-orang Afrika yang dianggap nggak sopan dan masih sering telanjang Mereka membawa pakaian bekas dari Eropa sebagai alat tawar-penawar untuk mendapatkan loyalitas para kepala suku Ada juga cerita lain yang mengatakan kalau Lasap ini dibawa oleh beberapa mantan pejuang Kongo pada saat Perang Dunia Kedua Setelah Perang Dunia Kedua, sebelum mereka kembali ke Kongo, mereka membeli pakaian, dasi, sepatu, jas, apapun yang mahal dan mewah di Perancis Kemudian, setiap minggu mereka akan berkumpul dan saling pamer untuk menentukan siapa yang paling keren dan mewah Nah, dari situlah mulai muncul Lasap ini Selain itu, ada pula yang beranggapan bahwa Lasap ini dipopulerkan oleh Papa Wemba Yaitu seorang musisi Kongo yang ingin tampil beda dari musisi lain Oleh karena itu, dia sering belanja ribuan dolar dan saat tampil bernyanyi, dia selalu berpesan agar selalu tampil rapi dan bersih Meskipun pada tahun 1980-an pernah muncul kampanye untuk melarang Lasap ini untuk tampil di publik Tapi, Lasap di jaman sekarang justru dihormati guys Mereka ini telah diangkat ke status yang lebih tinggi sebagai warisan budaya oleh Presiden Republik Kongo Dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam acara-acara budaya publik seperti pameran mode dan kerajinan Afrika Lasap ini harus mengeluarkan banyak uang ya guys untuk membeli pakaian mewah branded seperti YSL, Gucci, John Foster, Pierre Cardin, Jane Basinga, Kenzo, atau merek branded lainnya ya guys Mereka harus membeli barang yang asli, bukan KW Karena menggunakan barang KW menurut mereka adalah penghinaan bagi kaum Lasap Dan selain itu juga, kalau menggunakan barang KW, orang-orang yang melihat akan langsung tahu kalau itu nggak asli alias KW Pada akhirnya, tujuan Lasap ini adalah untuk pamer agar dikagumi dan dihormati Menurut Safar, di jaman sekarang, Lasap ini lebih ke arah ide untuk memerangi kemiskinan melalui pakaian Menutupi realitas ekonomi mereka dengan ilusi kekayaan dan bertahan dari penderitaan yang mereka hadapi Orang Safar mengangkat diri mereka ke status yang setara Menunjukkan bahwa kemiskinan tidak akan menghalangi mereka dan bahkan mereka adalah tuan bagi diri mereka sendiri Memaksakan diri Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa membeli barang-barang branded tersebut Jadi, untuk membayar harga pakaian ala desainer mereka ini Para Safar ini harus menyimpan, meminjam, dan bahkan mencuri uang Dan nggak jarang bahkan membawa kehancuran bagi keluarga mereka Ya, meskipun konsekuensi itu nggak bakal mempengaruhi jiwa mereka untuk terus membelanjakan uang yang sebenarnya mereka nggak punya Kalau kalian pengen jadi Safar, tapi nggak punya uang cukup untuk membeli barang branded Tenang, kalian masih bisa menyewanya Karena di Kongo ini juga ada sebuah toko yang dimiliki seorang Safar juga Pemilik toko ini adalah seorang Safar yang sering berpergian ke Perancis untuk membeli barang branded dan menjualnya di Kongo Dan sudah pasti dia adalah salah satunya Safar yang mapan ya guys Kalau kita sebagai manusia normal, pada umumnya memiliki rumusan kehidupan seperti premier, sekunder, dan tersier Beda dengan lasap ini ya guys, mereka memiliki rumus kebutuhan hidup yaitu tersier, tersier, dan tersier Jadi yang paling mereka butuhkan adalah kebutuhan mewah seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris mewah Meskipun mereka harus kelaparan atau puasa atau menjalin kehidupan tanpa air bersih Seimbang Pada awalnya, lasap ini hanya dianut oleh para lelaki dewasa ya Jadi walaupun para lelaki lasap ini berpakaian necis dan mewah Para wanita Kongo masih berdandan original ala wanita Afrika Kongo Tapi di zaman sekarang, wanita dan anak kecil Kongo mulai menganut paham lasap Di zaman sekarang juga mulai muncul Safar yang memikirkan tentang keseimbangan Antara membeli barang mewah dengan kemampuan Jadi mereka mulai untuk tidak memaksakan diri lagi membeli sesuatu yang mereka tidak sanggupi Terima kasih